Intro 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 Iye siapa nih yang sedang makan daging kambing atau daging sapi hari ini ya pasti banyak ya yang sekarang makan daging karena ya merayakan idul adha ya kan tapi kalian tahu nggak sih mana yang lebih sehat daging sapi atau daging kambing Oke simak video ini baik-baik Oke mari kita lihat kandungan dari daging kambing kandungan kolesterol pada 85 gram daging kambing itu setara dengan 63,8 miligram ya Nah jika dalam sajian 100 gram daging kambing itu proteinnya sama dengan 16,6 gram dan lemaknya 9,2 gram kalsiumnya 11 miligram dan zat besi setara dengan 1 miligram Nah itu kandungan pada daging kambing sekarang kita beralih ke daging sapi ya Nah kandungan kolesterol pada 85 gram daging sapi setara dengan 73,1 miligram nah sementara dalam sajian 100 gram daging sapi itu proteinnya 18,8 gram lemaknya 14 gram kalsium 11 miligram dan zat besi 2,8 miligram Nah mana yang lebih sehat daging sapi atau daging kambing ahli gisi saya merekomendasikan daging merah itu lebih sehat karena asupan gisi pada daging merah itu sangatlah bermanfaat jadi entah itu daging kambing atau daging sapi jika warna daging itu merah maka itu sehat ya jadi kesimpulannya bahwa kita boleh makan daging sapi atau daging kambing selama dalam porsi yang cukup ya dan cara olahnya juga yang aman ya dan juga sehat oke Tentu kalau seandainya kita makan daging kambing atau daging sapi secara berlebihan itu juga tidaklah sehat oke sehat dan aku pambit undur diri bye bye see you next time selamat menikmati